Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Bunda-bunda apa kabarnya Semoga sehat selalu dan semangat setiap hari ya bun Kembali lagi bun di channel aku Ayuhanda Yami Maaf ya aku baru bikin video lagi Karena sebelumnya Aku ke rumah Orang tua selama 3 hari Kali ini kita bakal Masak-masak lagi bun Kali ini aku pengen ajak bunda sekalian Untuk masak capcai Kita mulai dari Bumbu dan bahannya dulu ya bun Tapi sebelumnya jangan lupa Untuk subscribe ya bun Karena subscribe itu gratis Untuk bahan-bahannya disini ada brokoli Ini aku pake sedikit aja Dan capri juga pokoknya ini manggok-manggok kecil ya Wortelnya aku pake Satu terus ada bakso Satu plastik Terus ada jamur juga Ditambah kobis Kobisnya juga sedikit aja ya Oke untuk Bumbunya disini ada cabai Cabai merah 4 Cabai rawit 2 Garam 1 sendok Bawang putihnya 3 Bawang merahnya ada 5 Dan kemirinya 2 Lanjut ini cabainya Aku jadiin kecil-kecil dulu ya Biar gampang untuk diulek Nah kalau udah kayak gini Kita ulek Sampai halus Bumbunya Nah ini aku percepat aja ya Biar yang nonton Gak bosen Gak bosen Nah ini udah selesai kan Udah halus Untuk bumbunya ini Aku tambahin cabai Dipotong ya Kecil-kecil kayak gini Miring-miring Dan gulanya ini Setengah aja Gula jawa Sekarang tinggal Waktunya masak-memasak Kita nyalakan api Siapkan wajannya Kalau habis dicuci Biar kering dulu ya Kemudian ini aku Kasih minyak Cukupnya aja Yang terlalu banyak Tunggu hingga Panas Kemudian kita masukkan Bumbu-bumbu yang sudah dihaluskan Tadi Jangan lupa untuk baca Basmalah ya Sebelumnya Agar makanan kita Dapat menyehatkan Keluarga kita Dan membuat Semangat dan Menjadi lebih taat Lagi beribadah Ini di oseng-oseng ya Biar Harum Dan setengah matang Jangan sampai kosong Nah pokoknya bun Aku ingetin lagi Kita sama-sama Saling mengingatkan ya Sambil masak Kita Sambil bersikir Semoga makanan ini Enak Dan bisa Menyehatkan Keluarga kita Nah kalau sudah Seperti ini Masukkan Gula jawa Dan cabai Yang sudah dipotong-potong Tadi Agar lebih cantik ya Jadi aku potong-potong Miring-miring Cabainya Oke ini Biarkan Diaduk-aduk lagi Agar Gula jawanya itu Meleleh Setelah gula jawanya Meleleh Dan merata Masukkan Baksonya Diaduk-aduk lagi Sampai rata Kemudian Wortel Dioseng-oseng lagi Agar Wortel Dan Baksonya Itu Matang ya Setelah itu Masukkan Capri Kemudian Diaduk-aduk lagi Sampai Membunyai Merata Setelah Merata Kita Masukkan Brokolinya Kemudian Masukkan Cobisnya Aduk-aduk lagi Hingga Merata Dan Cobisnya Layu Nah Kalau udah Rata Seperti ini Tinggal Yang terakhir Masukkan Jamurnya Aduk Hingga Merata Setelah Merata Tinggal Kita Masukkan Untuk Bumbu-bumbu Yang lain Ini adalah Daku Secukupnya Secukupnya Dan Roiko Sapi Ini aku Tambahkan Roiko Sapi Secukupnya Juga Ini hanya Option aja Kalau Nggak Suka Juga Nggak Apa Nggak Pakai Tinggal Tambahkan Garam Dan Gulanya Aduk Lagi Hingga Merata Setelah Merata Semuanya Kita Masukkan Air Sedikit Agar Bumbunya Lebih Meresap Lagi Dan Sayurannya Matang Sempurna Aduk Aduk Hingga Airnya Menyusut Nah Ini Sudah Jadi Bunda-bunda Kemudian Atasnya Tinggal Dikasih Bawang Goreng Agar Lebih Sedap Dan Cantik Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh